Jangan tahu bagaimana mengenai petang yang di sini Pak, di desa Kuala Pencana? Memang dari dulu saya ya tahun berapa? Pasal 80-an lah, itu memang lancar, tahun 2014-2015 ke sini, langkrut di sini memang. Langkrutnya dalam masalah, dalam alat ya? Amat, amat terus. Oh, amat terus Pak ya? Ya, iya. Kalau untuk irigasi, Pak, air? Air memang enggak, emang di sini mentadak terus. Kebanyakan hama yang menyerang apa Pak? Kebing, burung, burung. Enggak ada pengendalian khusus Pak? Enggak ada. Enggak ada, kalau sudah kena hama, sudah dibiarkan begitu saja? Biasanya dari kelompok kami sendiri itu ada inisiatif enggak sih Pak, ada cara-cara nih, bagaimana sih untuk kita nih memajukan petanian, walaupun petanian kita tahu belakangan ini sering kena hamas, sering gagal panen gitu. Bagaimana Pak? Iya, iya. Si ubarang dulu emang saya juga udah membosankan petanian. Saya jual emang, musimus. Dari petanian udah dikasih tajuan, itu udah emang. ibaratnya putus asal gitu ya kaya kelihatan sih pak dari sini kalau misalkan petanian sawahnya udah kelihatan kena hama itu kayak dibiarin aja tuh ini ya disemprot-semprot tapi juga kadang gak ampuh gitu ya disemprot juga ujung-ujungnya mengering ya dibiarin aja gitu sama petaninya biasanya bapak dalam satu tahun ini panen berapa kali pak? tahun? 4 kali tapi belakangan ini gak dapet panen sama sekali pak ya satu hektare satu timbang satu karun ruang gitu biasanya satu hektare kalau bagus berapa? satu hektare bangsa 8 milah satu ton 18 ton banyaknya saya juga sudah mabok 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 pantesan pambahal waktu kemarin ngomong satu hektare dia cuma dapet 4 karun ya belum lagi nanti yang sistem sawahnya itu bagi hasil Pak ya jadi kalau cuma dapet 4 karun ya yang punya sawah sama yang ngegarap cuma dapet 2 karun masing-masing pak ya gak dapet untung gitu malah rugi saya juga mau ngetes sendirian tetangga juga mau coba tanam lagi sepatu ya alhamdulillah ada hasilnya coba saya sendirian biasanya nanya bersamaan gitu pak iya grup bersamaan ini bapak coba-coba aja sendiri oh gitu di saat petani lain udah putus asa gitu pak ya selakanya dibiarkan aja mengeri saya mengeri gitu ini lokasi saya itu biasa satu satu ya kemarin waktu kemarin sore ya kita wajar ayam sama petani disini juga baru ngegarap baru olahkah iya 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 keadaan yang seperti ini ada perhatian gak sih pak dari ada tetep ada pak ya bentuknya berupa apa bantuannya biasa bantuannya biasa bibit sekarang juga ada keluar ini juga mau ngurungin bibit jangan saya lah mau menanam sendiri aja gitu nggak tergantung sama pemerintah nggak saya udah mau nyobel-nyobel itu doang tapi pemerintah tuh bantuannya hanya berupa bibit maksudnya nggak ada ibatnya nggak ada inovasi pendalian damal iya ada tapi tetep gini aja saya juga punya obatnya namun kalau dicari di rumah ada dari 2 botong pendari pun ya memang ada itu ampuh pak? nggak ada ampuh nggak ada ampuh nggak ada ampuh juga berarti bagaimanapun caranya saya yang paling begini yang mesen satu obat 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 ini ya capintang yang dicari ampuh dari mana itu buat tanaman padi maksudnya buat pengendalian waktu padinya baru udah berbuah atau baru tanam gitu pak? baru tanam baru tanam ampuh ampuh saya dari itu tuh nggak ada kebiasaan kan yang liat-liat padi waktu segini pak ya itu apa batangnya menguning kalau nggak putih-putih gitu pak itu sering di sini sering itu masih bisa dikendalikan pak? yang kayak gitu? nggak yang paling kita putih orang ya pak? iya lihat tikus-tikus mau gampang gampang kalau misalkan udah warna mas Khalid ternama udah susah hewan rambat-rambat rambat-rambat baik aku dari penyuluh berdari pihak penyuluh penyuluh pertanian ada tanggapannya mengenai ini gimana pak? tanggapannya? iya tanggapan penyuluh di dalam kondisi seperti ini tadi itu udah mudah nyenyele mudah mabok pasrah pasrah gitu dia nggak ngasih solusi apa-apa gitu pak nggak jadi dia pasrah begitu aja biasanya ada nggak sih pak dari komentar kabupaten atau batas tempat itu yang kontrol turun kerapangan gitu misalkan paling lagi pertanian panti-manti 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 cuma sebatas kontrol gitu nggak ada misalkan saya mau bantu ini nanti selalu dicarikan solusinya bersama gitu supaya jadi pertahanan disini kembali maju lagi seperti itu pak belum ada pak ya tidak memang dari sini ya pas saya sampai itu itu yang menjarut dari kak Otis kak Otis kak Otis kak Otis susah ya pak ya udah 6 tahun 3 tahun padahal padahal penghasilan utama di sini ya pak di belom padi udah di belom padi udah pernah ditanam yang lain di sini kenapa lagi di sini di sini melambung dia kalau harga jualnya ya kalau di pokok ya harganya hidup kalau jatuh di sini nggak bisa orangnya kalau itu ini 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 dimanggil dari orang yang lain, saya juga dulu semangat dari sini, pernah dicoba pak? Ada hasilnya? Ya emangnya, cukup modal doang. Oh cukup modal doang? Ya berapa-berapa kali sih. Enggak kayak padi gitu pak ya? Kalau padi, orang beli ya tidak berat gitu, kurusnya. Iya. Ini pak dari ujung sehanak ke situ gagal panen semua nih pak? Gagal. Terus tanggapan petani-petani lain? Gimana? Yaudah aja. Pasar aja? Pasar aja. Enggak cari solusi dimana? Enggak disini. Pasti ada gak sih pak harapan gitu supaya petanian disini kembali bangkit gitu kayak tahun-tahun 70-an dulu gitu. Insyaallah gitu ya, kalau enggak ada penyakit pasti kembang lagi. Ujung teici prey digital kembali bangkit. Kau ni kan alguna et bureau pag resultado gasinya kotoran. Enggak jari away, cepetanian tomat!" Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton